Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita akan membahas materi tentang rangkaian dioda. Di minggu lalu kita sudah mengenal dioda itu, apa karakteristiknya, kemudian bagaimana penerapannya pada sebuah rangkaian dioda seberananya. Dioda, pada minggu lalu ada tiga karakteristik atau kita menggunakan pendekatan ideal, kemudian itu untuk pendekatan yang pertama, pendekatan yang kedua, dan pendekatan kedua, dioda itu mengonsumsi tegangan sebesar sejumlah 0,7 wall. Kemudian yang pendekatan ketiga, dioda juga mengonsumsi hambatan. Tapi memiliki hambatan yang cukup kecil, jika rangkaian tersebut menggunakan hambatan yang rendah, maka harus diperhitungkan. Sangat signifikan untuk diperhitungkan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahasan kita tentang penyarah setengah gelombang. Kemudian penyarah gelombang penuh, kemudian penyarah jembatan atau bridge, jok, kapasitor, dan input filter. Kemudian rangkaian clipper, rangkaian clamper, dan pengganda tegangan. Sebelum masuk ke penyarah gelombang, kita tahu bahwa tegangan listrik yang kita konsumsi saat ini merupakan didistribusi melalui tegangan AC, alternating current. Artinya kalau di bahasa Indonesia kan, arus bulat-balik. Arus bulat-balik, Anda bisa lihat di sini AC input ini, gambar sinyalnya itu seperti gelombang air, naik dan turun. Jadi di sini sinusoidal ada suatu kesempatan, jadi dalam 25 Hz itu dia positif, 25 Hz dia negatif. Totalnya adalah dalam satu gelombang, jadi dia sempat positif dan sempat negatif, itu sebesar 50 Hz. Kalau di Indonesia, itu frekuensi tersebut, 50 Hz itu di Amerika, di Indonesia 60 Hz. Jadi setiap negara memiliki frekuensi berbeda-beda, ketetapan. Ini hanya masalah ketetapan. Nah, di sini ada yang namanya bloknya transformer yang fungsinya, fungsinya menurunkan tegangan. Ini tegangannya yang cukup besar pada dari PLN, 220 V. Kemudian diturunkan menjadi yang kita inginkan, misalkan Anda punya chargernya ponsel begitu, ponsel itu kan membutuhkan sekitar 5 V, 5 V untuk bisa memberi tegangan DC pada handphone Anda, pada smartphone Anda. Nah, dari transformer ini diturunkan, sudah kecil, jadi dari 220 V menjadi 5 V, kemudian, ya biasanya nanti-nanti dibahas, nanti di belakang nanti dibahas, biasanya tidak dipreskan, tidak mepet ya, dari 220 V menjadi 5 V, kebutuhan kita 5 V. Tidak begitu. Jadi kita akan mengalokasikan, mengambil turunannya, diturunkan menjadi 6 atau 7 V. 6 atau 7 V. Ya, umumnya, kenapa nanti directifier ini, penyarah ini, penyarah setelah gelombang ini, akan terkurangi, ada pengurangan, ada terkurangi tegangannya. Nah, di sini, dari penyarah nanti akan di-filter. Ya, akan ter-filter, di-filter untuk, gelombangnya kan masih seperti gunung begitu ya, seperti perbukitan, bukit-bukit. Nah, tentu saja, ini masih tidak baik. Nah, maka diperlukan namanya filter. Nah, di filter ini, tegangannya sudah cukup, cukup, jadi ini kan ini sempat 0 ya, jadi dari 0, kemudian puncak, puncak, kemudian 0, kemudian puncak lagi. Nah, tapi kalau dengan filter, ini sudah tidak sempat dia menuju ke 0. Cuma, ini masih buruk, maka ini dibutuhkan yang namanya regulator. Nah, regulator, baru kita dapatkan DC-nya, baru ke beban, RL. Nah, dari beban ini, akhirnya kita mendapatkan yang namanya RMS, Rumin Square, atau tegangan rata-rata, pada sebesar 0,7 dikalikan PP. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini sekilas tentang transformator, bahwa trafo itu kan ada dua jenis. Ada yang pertama jenis step-up, berarti dari tegangan rendah di-step up, berarti dinaikkan gitu ya, tegangannya menjadi tinggi. Yang jenis kedua, itu step down. Jadi, melihatnya dari sisi kiri ya, melihatnya dari sisi kiri, laku ini, sisi kiri ini primernya, sisi kiri ini adalah primernya, sisi kanan, hand dua ini adalah sekundernya. Kalau step up bagaimana ya, berarti step up, yang primernya ini rendah, yang sekundernya ini menjadi tinggi. Kalau step down, kebalikannya, yang sisi primernya itu rendah, yang sisi sekundernya ini, eh, sorry. Kalau saya tap down, sisi primernya itu tinggi, yang sekundernya, rendah. Nah, ini rasionya, perbandingannya, jadi kalau kita mencari kebutuhan tegangannya, maka, N1 dibagi N2, atau, N primer dibagi N sekunder, N itu gulungan ya, jumlah gulungan, pada bagian primer, maupun sekunder. Jadi, N1 ini primernya, N2 ini sekundernya. itu sama dengan P1, P1 tegangan primernya, P2 tegangan sekundernya. belum muncul. Saya pakai ini saja ya. Pakai. Oke, ini sudah baik. Jadi, ini, titik ini, merupakan, apa namanya, titik pangkal ini, artinya memiliki fase saat yang sama. Nah, ini. Nah, ini saja. Ini artinya, kalau titiknya sama, maka ini, titiknya sama. Jadi, sama artinya, sama-sama di atas. Begitu ya. Ada juga yang, gulungan, trapo itu, atas dan, bawah. Seperti ini. misalkan begini ya. Oke. Artinya apa? Sesaat itu sama, artinya, jadi, ketika dari primernya itu, gelombangnya demikian, maka sekundernya juga sama ya. Nah, cuma kecil saja. Cuma kecil. Nah, seperti ini. Tapi kalau titiknya ini, titik pangkalnya ini, berbeda, seperti ini, misalkan. Ketika dari primernya itu, saya pidakan ya, warnanya biar, nah, Ketika, ketika primernya itu positif, nah, tetapi di sekundernya, itu negatif. Nah, terbalik. Ini pada fases yang sama ya. Dalam waktu yang sama, Dalam waktu yang sama. Itu, itu maksud dari, titik pangkal. Nah, penyakit arah gelombang penuh, membutuhkan gulungan dengan tab di tengah. Apa itu gulungan di tab, dan di sini. Jadi, kita mem, kalau kita ke toko elektronik, nah, ke toko elektronik, kita membeli trafung, nanti ditanya oleh, penjualnya, penjual, di toko tersebut, ditanya, beli, trafo yang, pakai tab atau tidak, Pakai tab atau tidak. Center tab, namanya city, pakai city, center tab. Jadi, ada tab di tengahnya. Oke. Saya lanjutkan. ini gelombang yang tadi saya sebutkan dari alternating current pada PLN. Sinyalnya seperti ini. yang biru itu artinya positif. Di sini masih positif. Kemudian yang merah, ini negatif. Begitu seterusnya. Nah, ini dalam satu siklus, 60 hertz. Siklusnya 60 hertz. siklus dalam satu siklus. Satu gelombang itu artinya, ada puncak dan ada lembah. Puncak, lembah, puncak, lembah. Ini namanya satu gelombang. Baik. Pada penyarah setengah gelombang, maka akan didapatkan, demikian, penyarah setengah gelombang, yang biru, yang biru ini, dari AC, dari, maaf, dari PLN, PLN, meskipun, meskipun, ini sudah, di, apa namanya, sudah melalui trafo ya. Jadi, ini arti di sini, ini sudah melalui hasil dari trafo. Ini, sudah diturunkan, tegangannya. Tegangannya, misalkan, adalah 5 volt. 5 volt, tapi AC. Begitu ya. 5 volt AC. Nah, ini 5 volt AC. Ini 5C, 5 volt. Nah, begitu, masuk ke, diuda, karena diuda itu, setengah, ini, setengah gelombang, penyarah, diuda, fungsinya sebagai, rectifier, atau penyarah, maka, yang, yang, apa, yang, negatif, bagian ini dibuang. Ya, tidak diloloskan. Nah, ini kan, Anda lihat di materi, tentang, minggu kemarin, tentang, diuda itu memiliki, kalor, seteristik, ya, bahwa, dia memiliki, tegangan breakdown. artinya, di sini, negatifnya ditolak. Ya, yang negatif, itu ditolak. Nah, negatifnya ditolak, yang positifnya saja, yang boleh, lewat. Ya kan? Yang boleh lewat. kan, syaratnya diuda itu mengalir gimana? Nah, masih ingat kan minggu lalu, bahwa, anoda harus lebih positif, ya, daripada, kathodanya, maka akan mengalir. Inilah hasil, hasil dari, apa namanya, tegangan, output dari diuda. Namanya, penyarah setengah gelombang. Hasilnya bagaimana? Hasilnya, maka, VDC, tegangan DC ini, atau, Voutnya ini, di sini, maka, ya, ini, sama dengan, ya, setara, ya, dengan 0,318 BP. BP, P sumbernya, BP-nya berapa? 5. Berarti, VDC dapatnya berapa? Ayo. Berarti, 5, dikali, 0,3. Ya. sempat turun, tegangan, apa, tegangannya, ada penurunan. Oke. Oke. Nah. penyarah setengah gelombang, output nilai DC adalah nilai rata-rata, maka BDC sama dengan BP dibagi P, ya, 0,14. Pout, frekuensi out sama dengan frekuensi in, benar. jadi frekuensinya pada, pada PLN tadi, dari tegangan PLN, trapo, trapo, frekuensinya 60, ya, nanti, apa namanya, Vout-nya juga, 60. gitu. menggunakan pendekatan kedua, ya, masih ingat pendekatan kedua, maka, PP out, itu sama dengan PPN, dikurangi 0,7 volt. Itu untuk penyarah setengah gelombang. Bagaimana dengan penyarah gelombang penuh? Penyarah gelombang penuh, itu akan kita dapatkan, nah, ini yang kita sampaikan tadi, tentang yang namanya CT, center tap, ya, center tap di sini, fungsinya, nah, pada saat, ya, namanya gelombangnya AC kan seperti ini, ini gelombangnya AC dari trapo, ya, dari trapo, kemudian, masuk ketika siklus positif, nah, siklus positif berarti yang lewat, di sini, lewat ke sini, ya, lewat ke sini, didapatlah, payout-nya, nah, ini titik di sini, ya, payout-nya, apa namanya, yang, apa, yang dari atas, ya, ini dapat ke sini positif. Siklus berikutnya, ya, siklus berikutnya kan negatif, negatif lewat ke sini, yang negatif lewat ke sini, itu kan ditolak, di blok, ya, sementara, yang di sini, kembali, negatif, bukan negatif, di sini, jadi gantian kan, di sini positif, kemudian negatif, ini yang masuk ke sini ditolak, tetapi positifnya yang di sini diterima, nah, begitu, jadi, maka akan didapat dari situ, di sini, begitu seterusnya, jadi gantian, atas, ya, atas, kemudian bawah, secara bergantian, nah, akan didapatkan gelombang penuh, kalau tadi, ya, kalau tadi kan tidak ada ini, yang setengah gelombang, itu gelombangnya demikian, setengah gelombang tadi kan, gelombangnya, hanya dapat biru saja, ya, yang negatif, hilang sama sekali, nah, ini kalau gelombang penuh, itu butuh dua dioda, ya, ini butuh dua dioda, untuk mendapatkan gelombang, ya, oke, nah, tegangannya berapa? tegang PPC sama dengan 0, sorry, 2VP, ya, 2 kali PP dibagi Pi, ya, karena masing-masing input pada dioda adalah setengah dari gelombang sekunder, maka, PP out tetap menggunakan pendekatan kedua, jadi, PP in dikurangi 0,7. frekuensinya bagaimana? frekuensinya, frekuensi out sama dengan frekuensi, 2 kali, frekuensi in. Nah, berikutnya tentang penyarah jembatan, atau bridge dioda. penyarah jembatan, penyarah jembatan ini menggunakan empat dioda, menggunakan empat dioda, jadi pada saat, apa namanya, siklus positif, nah, ini siklus positif, maka yang masuk pertama ke sini, ya, ke sini, siklus positif. Negatifnya mana? Negatifnya ditolak, tetapi negatif itu, apa namanya, negatifnya, ya, negatifnya, justru, di sini, ini untuk tidak menggunakan center tap, jadi menggunakan traku biasa, traku tanpa center tap, kalau menggunakan center tap, kita cuma butuh pakai dua dioda saja, tapi kalau dioda biasa seperti ini, eh, sorry, traku biasa seperti ini, ya, tentu saja traku center tap, harganya lebih mahal daripada teraku biasa seperti ini, ya, kenapa dalam proses mengerjakannya, bulungan itu di tengah-tengah, nah, itu dikupas, nah, itu kawat emailnya itu dikupas, untuk diambil tengahnya, diambil tengahnya, bulungan itu tengah-tengah diambil, ini diambil sebagai center tap-nya, baik, ini untuk gelombang penuh menggunakan bridge dioda, jadi ini gantian, prosesnya tetap bergantian, siklus positif masuk, kemudian ketika siklus negatif, ya, siklus negatif masuknya dari sini, nah, saat siklus negatif masuknya dari sini, saat siklus negatif masuknya dari sini, sehingga didapatkan positif, ini yang negatif, positif, negatif, ini menjadi gelombang penuh juga. Oke, saya lanjutkan, bagaimana tentang, apa namanya, apa, pengurangan dayanya, pengurangan tegangannya, nah, pada gelombang penuh, Anda perhatikan, berbeda dengan, gelombang penuh menggunakan jembatan, ya, itu berbeda dengan gelombang penuh tanpa jembatan, ya, nah, ini di sini, dia mengonsumsi sebesar 1,4 volt, yaitu, dua dioda, jadi, dia sebenarnya menggunakan dua dioda jalur tadi, dua dioda, yang melewati, yang melewati saluran, yang melewati. Oke, next, saya lanjutkan, ini perbandingannya, Anda perhatikan tabel ini, Anda perhatikan tabel ini, perbandingannya, pajak setengah gelombang, ya, input penyarah, input penyarah, ya, butuhnya, sumat 1 dioda saja, maka, PP, ya, ini, apa namanya, tegangan, tegangan PP, ya, PP, kemudian, output puncaknya, PP, juga sama, sama dengan PP, gitu ya, nah, coba bandingkan dengan, tegangan penuh, ya, tegangan penuh menggunakan CT, ini pakai CT, rakunya pakai CT, ini tanpa, CT, non-CT, itu, non-CT. Anda bandingkan bahwa, di bridge, menggunakan empat dioda, pada gelombang penuh, cuma, dua, ya, ada dua, baik, berapa tegangan yang terambil, PP outputnya, PP output pada non-CT, atau pakai jembatan, maka terkurangi, 1,4 volt, sementara, untuk gelombang penuh, yang setengah, PP dikurangi, 0,7, oke, nah, dari sini kita bisa melihat, karakteristik, kedua, kebutuhan, yang akan kita, pakai, yang jelas, kita harus menggunakan, belumbang penuh, belumbang penuh, atau bridge, kalau setengah belumbang, tidak, kita kan, butuhnya kan DC, kita butuhnya DC, oke, butuhnya DC, baik, ternyata kita juga, terbatas oleh waktu, tapi tidak, kita lanjutkan sampai habis saja, sampai terputusnya, jaringan tersebut, nah, ini bentuk dari, apa namanya, penyarah, ini bentuk dari, cuk input filter, filter, atau penyaring, jadi, kita bisa menyaring, menggunakan metode, cuk, nah, ini kadang, kita temui, pada, desain-desain, rangkaian, pada, kendaraan, ya, kendaraan, dan, jadi, jadi, butuhnya apa, butuhnya L, L itu apa, lilitan, kemudian, butuhnya, C, ya, butuhnya C, kapasitor, ini, bagaimana, cara berhitungnya, ya, Vout, ini, perhatikan, di formula ini, Vout sama dengan, XC, ya, XC dibagi XL, digalikan BIN, maka akan menghasilkan, output, tegangannya, ya, ini, BP, ini V sumbernya, V sumbernya, kemudian, kita akan mendapatkan, tegangan DC sebesar berapa, 0,636 BP-nya, bentuknya masih ripple, begini, cukup, sudah cukup, bagus, cukup bagus, untuk, ya, digunakan, ini, blok ini apa, rectifier, nah, blok ini, bloknya dari dioda, yang jelas, apakah menggunakan bridge dioda, atau menggunakan, gelombang, ya, ini, saya next, nah, ini, proses, dari, discharse, discharse itu, Anda perhatikan, bahwa, kapasitor itu, juga dipasang di sana, fungsinya melakukan, kapasitor kan berarti, fungsinya menyimpan, kemudian, melepaskan, kembali, ya, ini pada, gelombang, apa, dioda setengah, gelombang, maka kita bisa memanfaatkan, kapasitor, ya, kapasitor, kapasitornya tentunya juga cukup, besar, ya, kenapa cukup besar, kan perhitungannya begini, dia saat, dia tidak mendapat tegangan, ya, disini, pada saat, negatifnya dibuang, nah, tidak dipakai, nah, ini dia, harusnya dia bisa mengkonsumsi, menggunakan, dari simpanan yang ada di kapasitor, sehingga kita bisa mendapatkan, PR, sama dengan, B beban, itu tegangan beban, ya, sama dengan seper Fc, ya, F itu frekuensinya, C itu kapasitornya, baik, ini beberapa hal, tentang, tegangan keluaran DC, akan turun ketika arus beban meningkat, ya, jadi, kalau kita, bebani, makanya, kalau ada yang mungkin, yang suka bikin, atau main-main, dengan sound system, begitu ya, sound system, kalau, kita, bebannya siapa sih sound system itu, ya, sound system itu kan, bebannya speaker, ya, speaker, semakin kita banyak, speakernya, besar-besar, begitu ya, tentu saja, ya, akan memengaruhi sumber, ya, memengaruhi, proses, ini, konsumsi dayanya, ya, berarti dari mulai, dari trafo, nah, maka trafonya, dipakai ya gimana, ya, harus yang besar, meskipun sound system itu, Anda tahu, bahwa sistem itu, mesti harus DC kan, di DC kan dulu, kemudian, setelah DC, baru di, kuatkan, dan lain seterusnya, oke, sebagai, powernya ya, dayanya, dipengaruhi oleh jalur AC, benar, ya, jadi, pada posisi, jalur AC-nya yang tidak bagus, ya, DC-nya otomatis, output-nya juga akan, turun, ya, menjadi berubah, resistensi besar penyarah, menyebabkan penurunan, tegangan, jadi, kalau kita menggunakan, apa namanya, diuda, diuda itu kan banyak jenisnya, pada diuda yang, ukuran besar-besar, gitu, itu, hambatannya juga, besar juga, kan begitu, padahal kita kan, kadang misalkan, hanya untuk charging saja, kan charging ponsel, kan butuhnya, arusnya kan kecil, itu out of respect, tapi, akibatnya apa, akibatnya ya, hambatannya menjadi, signifikan, menjadi, bertambah, dampaknya apa, tegangannya juga turun, dan itu, oke, kemudian, resistansi lilitan pada trafo, ya, ria, AC, ria itu, ripple ya, noise, ria itu, begini, jadi, AC itu, kadang kita juga, AC ini, tegangan, arus, ini, juga, mengalami, yang namanya, ria, nah, ini, tidak mulus, begini, ria itu bisa jadi, ini namanya noise, ya, ria, ria, kan idealnya, kan sinusoidal, begini, ini idealnya, ini beberapa perhitungan, yang sekitar bisa di, 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 sendiri, penyarah, separuh, berlombang, arus, diudahnya, berapa, kemudian, kalau jembatan, penyarah, dengan filter, input, kapasitor, maka arus diudah sama dengan setengah arus DC, Anda tahu bahwa di, apa, jembatan, diudah jembatan bridge diode, itu, menggunakan empat diudah, ini beberapa hal, tentang troubleshooting pada jembatan, ya, pada, apa, penyarah, atau, apa namanya, adaptor, ya, kita bilang adaptor, adaptor itu, beberapa troubleshooting, tidak ada keluaran, ya, berarti Anda buka, blown push, artinya, checkering-nya terbakar, cek dulu, ya, apakah, Anda, AC, sumber dari AC, biasanya kan, gambarnya demikian, ini, gambarnya demikian, ini, stacker, nah, ini simbolnya stacker, kemudian, kabelnya dua, kan, ya, kabelnya dua, kemudian, di sini, pertama, harus ada checkering, ya, ya, nah, masuk ke, apa namanya, trahu, nah, begitu, sekering ini, Anda cek, ya, pastikan, bahwa, tidak putus, tidak terbakar, bagaimana mengeceknya, ya, pakai, apa-apa, ometer, begitu, ya, di tes, nyambung, atau tidak, kemudian, kalau tidak ada output, dicek, ya, dicek bagian, sekunder, seri trahu, yaitu, pada saat, di sini, di, dioda jembatannya, ya, nah, di sini, ini, nah, kan demikian, ini positifnya, ini negatifnya, kan begitu, apa namanya, two or more diode open, ya, berarti, apakah di sini putus, atau short, ya, putus atau short, nyambung, berarti, apa, apa namanya, diodanya, dioda itu kan, tidak boleh, boleh balik, di test, ngejetnya kan, diberi, di sini, probenya, hafo, positif, probenya, di sini, negatif, ada enggak, hambatan, muncul enggak, hambatan di sana, berarti harus mengalir, kemudian dibalik, ya kan, kemudian kita balik, negatif, di sini positif, nah, harusnya kan enggak, sama sekali, nol, ya, hambatannya nol, karena tidak ada harus mengalir, ya kan, Anda ingat, mengalir itu saat, apa namanya, anoda, lebih positif, daripada, patodahan, begitu, tesnya kan, oke, bagaimana kalau output, ripple, berarti yang buruk adalah filternya, bisa diodanya, putus, ya, open diode, atau, sorted winding, hubung singkat, hubung singkat, misalkan ada yang, kan ini, dalam bentuk, PCB mungkin ya, ada PCB, ada yang, short, nyambung, short, nyambung, seperti ini, ya, kemudian, kemudian, full wave, signal, head output, artinya, jika keluarannya ini, masih gelombangnya begini, begini, ada check, berarti, ini, kasusnya di, filter kapasitornya, kasusnya di sini, nah, di, di, apa namanya, kapasitor, ya, jika half, ripple, separuh, setengah gelombang, maka, ini bisa jadi, terjadi, open dioda, ada yang putus, ya, entah di mana, nah, ini mungkin ada yang putus, seperti, yang putus, ya, baik, itu, hal-hal untuk troubleshooting, yang, pada rangkaian dioda ini, tidak mungkin terjadi, setidaknya, kalau adapter Anda rusak, televisi rusak, nah, proses testing, itu dari sini, ya, awal pengujian, awal pengetesan, itu dari sini, karena kan televisi, perangkat elektronik, kan pasti membutuhkan DC, ya, pasti butuh DC, dan, DC itu didapat dari mana, ya, tentu saja dari adapter, ya, adapter prosesnya bagaimana, ya, tadi, yang dari awal, dari trafo, kemudian, di searahkan rectifier, kemudian, di filter, setelah di filter, kemudian, apa namanya, baru kita dapatkan, regulator, di kasih regulator, agar mendapatkan DC yang ideal, kalau, ya, mendekati ideal, maaf, kalau DC ideal itu idealnya apa? pakai apa? Idealnya pakai baterai, ya, DC yang benar-benar, namanya DC itu kan begini kan, DC itu kan, benar-benar lurus, misalkan, 5 volt, ya, benar-benar, lurus, nah, yang ideal, Pak, yang ideal itu baterai sebenarnya, baterai itu ideal, menghasilkan, 1,5 volt, ya, yang lurus 1,5 volt, nah, ini, lurus 1,5 volt, itu DC ideal, sementara kan kita, soalnya kan dari AC, ya, AC 220, diturunkan, ya, kemudian kita, yang kita dapatkan bagaimana sih sebenarnya gambarannya, yang kita dapatkan, ya, DC-nya itu, belum ideal, ya, ya, dan, begini, ya, masih ada ripple-ripple-nya, gelombang-gelombangnya, ya, oke, kita lanjut, ini, oh, gambarnya masih ada, gambarnya ini, ya, ini untuk clipper, clipper itu mengangkat, mengangkat, ini kan 0-nya ya, di sini 0 ya, ini batas 0, diangkat, ya, maaf, diangkat, 0,7 besarnya, clipper, itu artinya dipotong, yang positifnya ini, dipotong, diambil, yang mana, kan gitu, ini, karena ini namanya clipper positif, yang dipotong positif, ya, sehingga, Anda perhatikan, gambar rangkaiannya, ya, yang dibuang positifnya, posisi diodanya ke bawah, apa, ke bawah, maka, maka yang dibuang adalah, positifnya, berbeda, dengan, clipper negatif, clipper negatif, yang dibuang, negatifnya, ya, ini, terbalik kan ya, Anda perhatikan di sini, terbalik, maka kita akan dapatkan, gelombang, positif saja, yang negatif, terbuang, ya, cara menggunakannya bagaimana, menggunakannya, seperti ini, ini namanya clipper, oke, nah, kemudian, upper, nah, tadi kalau clipper, sekarang, clamper, nah, clamper itu, apa, menggeser, yang tadi, asalnya, gelombangnya demikian, ya, gelombangnya itu, seperti ini, digeser, sejauh, tetapi tetap menyisakan, ke negatifnya, 0,7 volt, ya, tetap ada, misalkan, kenapa, ya, pengaruh dari diudat, bedanya apa, bedanya di sini, ada C-nya, ya, Anda perhatikan di sini, jadi, C ini, masuk, ke, apa namanya, dalam bentuk, kan AC ya, kalau asis, kapasitor ini, bisa lewat kan, nah, karena bisa lewat, sehingga, sehingga, bisa, menggeser, jadi, ini tergeser, tergeser sejauh, kapasitansinya ini, besarnya kapasitor ini, makanya, perhitungannya, RL, alisi, nah, maka akan menghasilkan, 100 E, oke, ini bisa habis, ya, nah, lanjutkan, clamper positif, bagaimana dengan clamper negatif, nah, diudahnya dibalik saja, baik, itu saya kira sama, kemudian, ada, pengganda tegangan, atau, double, multiply, voltage, ya, multiplier voltage, ini biasanya, kita Anda, Anda pakai, ini dong, raket nyamuk itu, raket nyamuk, kemudian, apa namanya, untuk pengapian, motor, mobil, tapi kalau penggantian, tekniknya, ya, ada macam-macam sih, salah satunya, menggunakan jok, kemudian, dan lain sebagainya, banyak sekali, tekniknya, CDI, ya, nah, ini, ini, ini sebenarnya, teknologi, yang, kalau Anda, Anda, Anda mencoba di rumah, bisa ya, tapi hati-hati, ini tegangannya bisa tinggi, jadi tegangan, 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 5 volt, ya, kita gandakan, kita gandakan, gandakan, terus, nah, ini pengganda, apa, tegangan setengah gelombang, ya, maka, akan kita dapatkan, apa, kita dapatkan, seperti ini, rangganya ya, pengganda setengah gelombang, jadi, pertama, kita pakai apa ini, ini rangkaian apa ini, ya, ini langkaian, clamper, yang di clamper, positif ya, clamper positif, karena apa, diudahnya menghadap, ke atas ini ya, di posisinya, ini namanya clamper, kemudian, dari clamper disarahkan, ya, ya, kan sudah tinggi, posisinya kan sudah tinggi, begini, sudah naik, nah, dipotong, ya, dipotong, eh, sorry, maaf, ini saya hapus dulu, nah, yang dipotong di sini, ini masuk diudah, masuk ke bagian diudah ini, 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 jadi, jadi begini, ini positifnya, kenaik, sudah naik, ya, kemudian, adanya, penyarah gelombang ini, menghilangkan, menghilangkan ini, menghilangkan yang, posisi yang di bawah, negatifnya, nah, setelah hilang, tetapi, ini, ada proses, ada proses yang namanya, charging, mengisi, pada saat di, positif begini, ini mengisi, sehingga tampilannya demikian, nah, akhirnya seperti ini, yang, kalau searah itu, asalnya, misalkan keluarannya dari sekian, gara-gara rangkaian ini, ya, rangkaian demikian seperti ini, maka tampilan, apa, tegangannya menjadi, dua kalinya, ya, tegangannya ini tergeser, sejauh, baik, itu, untuk pengganda, tegangan, berarti dua kali ya, pengganda, doble, doble, oke, kemudian, ini, nah, ini untuk pengganda, penuh, gelombang-penuh, kalau pengganda gelombang-penuh, maka kita butuh, dua dioda, apa namanya, dikonfigurasikan seperti ini, konfigurasikan seperti ini, yang kita butuh dua, oke, ya, kalau ini, namanya multiply, pengali, ini sudah kita bahas tadi ya, yang pengganda, pengganda itu yang di gambar awal ini, pengganda, ini, demikian, ini, ini clamper, kemudian, masuk ke dioda, ini disarahkan, nah, ini untuk triple, berarti, setelah, naik, nah, tiga kalinya ini, ini satu kali, ini, dua kali, ini tiga kalinya, ya, kalau ini empat, ya, Anda perhatikan, ini empat, oke, ini empat, nah, jadi, kalau, ini asalnya, lima volt, ya, yang dari sisi step down ini, ya, sisi step down ini lima volt, ini berarti kali empat, jadi berapa? Jadi, 20 ohm, oke, ya, diisi, tapi ya, diisi, ya, apakah ada, diantara Anda, pernah mencoba, mengukur tegangannya, pada raket nyamuk, apakah Anda pernah, tersengat oleh raket nyamuk, ini salah satunya, digunakan, apa, namanya plasma, teknologi plasma, penjernih udara, nah, mematikan, apa namanya, jadi, dia, seperti, nanti loncatan bunga api, jadi, disini, kalau, dulu, kita pernah, saya mencoba, untuk membuat, akan muncul, spark, nah, loncatan bunga api, jadi positif, ini muncul spark, nah, spark ini, teknologinya, si, si, apa namanya, sap, itu, sebagai, namanya, plasma, kan, untuk mematikan, apa namanya, jadi, udara itu dimasukkan, ya, dihisap, kemudian, di, tembakan ini, menggunakan, apa, multiply voltage, nah, teknologinya, namanya teknologi plasma, teknologi plasma, adalah, menghasilkan tegangan tinggi, untuk, digunakan, arusnya bagaimana, nah, arusnya, arusnya tetap kecil, sama seperti, playback ya, televisi ya, playback Anda tahu, televisi tabung, sekarang mungkin yang di sini, sudah tidak ada lagi, televisi tabung, ini, ini kan pembangkitnya, nah, namanya, namanya, ya, playback, playback ini, tegangannya, sangat tinggi, ya, dihasilkan sangat tinggi, oke, itu, untuk penjelasan, ya, kalau di tegangan, ya, ini, soal, hitung, PDC, dan PR, pada beban, RL, di sini, RL-nya berapa, apa, PR-nya tegangan di sini berapa, pada masing-masing rangkaian, ya, ingat, yang minggu lalu, saya kira sudah di, apa, dijelaskan, diuda, kalau, ini, diudanya, IN, tempat 001, jadi, dia butuh, berapa ininya, ini perbandingannya, ini 5 banding 1, ya, Anda berarti keluarannya berapa, Anda bisa hitung, ya kan, 120 volt, inputnya dari, dari PLN, ini, mungkin di Jepang, ini ya, Jepang, Jepang masih menggunakan, 110, 120 volt, kalau Indonesia kan, 220, ya, ya, di sini, berapa turunnya, Anda ingat rumusnya, N1 di bagian 2, sama dengan V1, dibagi V2, ya, perbandingannya, 5 banding, 1, kalau saya, oke, maka kita dapat tegangan di sini, kalau coba, saya, ini, ini kan, 120, ini kan V1-nya, ini V2-nya, berarti ini kita tahu, tidak tahu, ini V2 tidak tahu, sama dengan, ya, 5 banding, 1, 5 banding 1, dari, kumparannya, lilitan di sini, lilitan di sini, ya, ya, berapa dapatnya, V2 sama dengan, V2 sama dengan, atau, tegangan, ini, V2 ini, tegangan sekunder, sama dengan 120, dibagi, 5, ya, oke, oke, saya, saya, dilanjutkan, dihitung, juga, hal yang ini, bagaimana kalau, ada 2 diuda, itu, di awal sudah disampaikan, kemudian bagaimana dengan 4 diuda, maka, intinya kan, ujungnya di sini, VRL, VRL-nya, berapa, oke, saya, saya kira itu, terima kasih, atas perhatiannya, bila ada pertanyaan, masih ada waktu ini, bila ada pertanyaan, silahkan, saya buka, untuk, barangkali ada yang mau, pertanyaan, Pak, saya mau bertanya, itu nanti kan, apa, ini kan direkam, baru nanti di upload di Youtube, berarti, bisa di share lagi di group, ya Pak? Iya, karena kan, ada yang, teman-teman Anda, yang mungkin, di pagi hari, tidak bisa, begitu, bisa mengikuti, kegiatan ini, harapkan saya, bisa, dimanfaatkan semuanya, begitu, oke, mungkin ada yang lain, kalau tidak ada ya, saya akhiri cukup sekian, terima kasih, atas perhatiannya, salam sehat, semoga tetap sehat, selalu di Anda di sana, di tempat masing-masing, dan tetap produktif, tetap produktif, tetap produktif artinya, tetap belajar, jangan lupa presensi, diisi lewat LMS, dan ingatkan presensi, kemudian, materi-materi, jika ada yang ditanyakan, yang kurang paham, silahkan di tulis sebentar, ataupun, di lewat grup, bisa disampaikan, sehingga nanti di berikutnya, di seksi seperti ini, di sesi zoom seperti ini, kita bisa, coba, bahas begitu, Pak, untuk absensinya itu, absensinya itu, gimana aja Pak? Oke, masih belum bisa ya? Bisa, bagaimana? Saya tadi mencoba Pak, buka presensi, tapi masih tidak bisa, saya juga belum tahu, itu kasusnya, problemnya dimana, karena di, mata kuliah yang lain, juga, tidak ada masalah begitu ya, saya juga herannya, masih problemnya, belum ketahuan, belum ketahuan, jadi kalau presensi, ya saya akan, mengambil kebijakan, tetap pakai, menggunakan yang, ini saja ya, berarti ya yang, manual, ini sudah di beberapa orang, kemudian nanti kita, lihat responnya di, mana di grup, kemudian siapa yang sudah, melakukan proses, perkulian ini, itu aja ya, terima kasih, selamat pagi, selamat beraktifitas kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih, Pak, ya sama-sama, Terima kasih, Pak, ya sama-sama, terima kasih, Pak, Terima kasih, Pak, terima kasih, Pak,